Perkumpulan Perantau Jawa Tengah Perkumpulan Perantau Jawa Tengah menggelar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, acara terselenggara di Istana Kalisari PT Panata Bayu, Jakarta Timur. KRT Hayesupardi Gunodipuro turut menghadiri acara tersebut, Hayesupardi merupakan salah satu dewan pengawas dalam Perkumpulan Perantau Jawa Tengah, oleh sebab itu kehadiran beliau sangat dibutuhkan dalam tiap acara Perkumpulan Perantau Jawa Tengah. Menjadi agenda rutin bagi Perkumpulan Perantau Jawa Tengah tiap tahun memperingati HUD RI sebagai rasa cintanya kepada bangsa Indonesia. Ketua Umum PRJT bersama Jenderal Temi Purnawirawan dari ATMO dan KRT Hayesupardi memasuki lapangan upacara dengan disambut oleh para peserta yang sudah siap melakukan upacara bendera. Dilaksanakan secara hikmat dengan rasa nasionalisme kebangsaan. Para peserta upacara, jajaran pengurus Perkumpulan Perantau Jawa Tengah, Kusumo Hondrowino DKI Jakarta, dari perwakilan Paguyuban 35 Kabupaten dan Kota Jawa Tengah. KRT Hayesupardi Gunodipuro hadir dengan kostum khas Surakarta Hadi Nigrat, karena beliau juga termasuk pengurus dalam Kusumo Hondrowino Kasunanan Surakarta DKI Jakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, kita semua telah bisa mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yaitu tanggal 17 Agustus 2024. Mudah-mudahan upacara ini terus kita selalu mengenang dan mengenang pada para leluhur kita atau para jasa pahlawan yang telah mendahulik kita bisa diterima di surganya Allah SWT. Maka dari itu, kita yang masih muda dan semangat dengan membangun Indonesia Maju, maka mudah-mudahan Ibu Kota Negara IKN akan bisa terus maju dan bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain atau negeri kita Indonesia Merdeka dan Indonesia Maju. Upacara 79 tahun Republik Indonesia Merdeka, Merdeka, Merdeka. Pada hari ini, Pak Guyupan Perkumpulan Masyarakat Perantau Jawa Tengah Setiagat mengadakan upacara di IKN Kalisari. Oleh sebab itu, kegiatan ini adalah apresiasi masyarakat perantauan sejagat yang ada di Jabodepabek untuk mengikutkan dirinya, berfaur untuk membangun, mengingatkan kepada generasi penerus-penerus bangsa ini pada leluhur kita, pejuang Republik Indonesia, agar supaya kita terus-menerus membangun bangsa ini melalui keguyupan dan kebersamaan yang terus-menerus. Di tengah-tengah acara upacara pengibaran bendera, terdapat pemberian sertifikat penghargaan kepada para sponsor dan pengurus PRJT yang berdedikasi tinggi kepada Perkumpulan Perantau Jawa Tengah. Acara dilanjutkan dengan berbagai lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Acara ditutup dengan pemberian door prize yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Perkumpulan Perantau Jawa Tengah. Semoga kedepannya Perkumpulan Perantau Jawa Tengah bisa makin solid lagi dan dapat bermanfaat bagi seluruh anggota dan warga Jawa Tengah pada umumnya.